Halo jumpa lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara membaiki touchscreen dan tombol kembali handphone kamu yang rusak ini lebih bersifat kepada pembuktian memperbaiki touchscreen menggunakan kore api sebelumnya saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini teman-teman jangan lupa untuk nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu dapat pemberitahuan saat ada video menarik lainnya cekidot teman-teman sebelumnya akan saya tunjukkan kepada teman-teman kalau HP ini tombol kembalinya tidak bisa bisa dilihat di sini untuk touchscreennya yang bagian samping juga tidak bisa dan kita akan memperbaikinya dengan menggunakan kore api sebelumnya juga pernah diperbaiki menggunakan pepsoden bisa lihat di atas Oke langsung saja teman-teman Oke teman-teman setelah kita bongkar koreknya bentuknya begini adalah magnet untuk mengeluarkan api dari baterai sekarang kita aplikasikan beberapa kali ke tombol kembali yang rusak setelah itu kita cek teman-teman apakah sudah betul sudah tombol kembalinya ternyata belum bisa ya teman-teman teman-teman kita akan coba sekali lagi kita aplikasikan juga ke layarnya teman-teman siapa tahu berhasil setelah dua kali pengaplikasian sekarang kita cek teman-teman layarnya dulu ya untuk layar sentuhnya ini tidak ada masalah teman-teman kemudian kita cek tombol kembalinya nah ternyata masih seperti semula tidak bisa juga dioperasikan tombol kembalinya Oke jadi kesimpulannya memperbaiki tombol kembali dan touchscreen menggunakan kore api hasilnya tidak bisa ini mungkin karena satu hal atau karena HP ini sendiri teman-teman bisa mencobanya sendiri sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh